Pada video kali ini kita akan mempraktekkan sebuah cara How to know, gimana cara kita mengetahui, cara kita palpasi Area-area yang dikiranya disana terjadi pencegahan pada motion itu sendiri Tapi kembali lagi, reabilitas pada palpasi untuk sebuah asesmen Itu tergantung pada kepercayaan diri si fisioterapinya atau si terapisnya Kemudian jam terbang yang dimiliki Nantinya intra-intra tesnya juga itu bakal mempengarahi juga Ketika saya yang ngetes, nanti teman-teman yang ngetes bakal berbeda juga Makanya tergantung tingkat kepercayaan diri juga jam terbang Ini berdasarkan penelitian, reabilitas Oke, pertama saya nyoba palpasi daerah siwan Biasa saya berpatokan pada daerah osiput atau tongkorak belakangnya Kalian bisa palpasi dari daerah mandibular ujungnya Tarik ke belakang Nanti ada cengkungan Memang karena bisa dibilang Cervical ini strukturnya lebih sulit untuk dipalpasi Oke, kita cari Jadi, jujur saja memang palpasi itu perlu feelingnya Saya sendiri masih perlu jam terbang pada hal ini Ini daerah mid cervicalnya Kita palpasi Sampai ke daerah C7nya Memang secara general Yang saya rasakan dia sedikit bermasalah di daerah mid cervical Ya, jadi mid cervical itu kalau saya mengkategorikan dari C3 hingga ke C5 Sedangkan upper cervical saya biasa membagi antara channel Atau disebut juga interspace antara osiput dengan C1 hingga ke C2 Sedangkan pada lowernya Itu bisa dibilang antara C5 ke C6 hingga C6 ke C7 C7 ke T1 itu kan masih perbatasan Karena untuk intervasi syarabnya memang cervical sendiri hingga C8 Disebut juga hingga C8 Oke, kita dapatkan di sini daerah mid Untuk teknik adjustmentnya Kembali lagi teman-teman bisa Ada orang memberikan teknik adjustment pada posisi duduk Posisi terlentang Ya Yang jelas pada video kali ini kita Hanya ingin meng-introduction How to palpate Jadi bisa diberikan motion sebenarnya Lebih tepat lagi diberikan motion Atau posisi terlengkup Posisi duduk juga bisa Ya, sekian kurang lebihnya Mungkin untuk how to Bagaimana cara kita bermain piano di belakangnya Untuk pelopasinya Silahkan dirasakan Karena struktur setiap orang juga pasti akan berbeda Tergantung pada permasalahannya juga Oke Ini tinggal dikasih aja semen Terima kasih Sampai bertemu di video selanjutnya